Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pelajaran IPS Masih dalam keadaan pandemi Tetap jaga kesehatan kalian ya Anak-anak kelas 9 A dan 9 B Selamat pagi untuk kalian Selamat beraktifitas, selamat menuntut ilmu Semoga nanti dalam pelajaran IPS Kalian bisa memahaminya Jangan lupa sebelum pelajaran kita membaca terlebih dahulu Kalian harus membaca terlebih dahulu agar tahu alunya ya Yaitu sebelum memasuki materi atau pelajaran Mari kita bersama-sama membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Tolong buka modul kalian halaman 67 Kemarin kita sudah membahas apa itu kegiatan produksi Kegiatan produksi adalah proses membuat Kegiatan membuat, menambah nilai guna barang Kegiatan mendaur ulang atau kegiatan produksi Yang akan kita bahas saat ini adalah Kegiatan distribusi Tentunya kalian sudah pernah mendengar apa itu kata distribusi Karena di semester yang lalu Juga ada sedikit pembahasan Mengenai kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi Yang saat ini akan kita bahas adalah kegiatan distribusi Kegiatan distribusi adalah kegiatan penyaluran barang Atau jasa dari produsen kepada konsumen Proses penyalurannya Itu dinamakan distribusi Contohnya Si A penghasil atau pembuat tempe Tempenya dipesan oleh si B Misalnya si A rumahnya kebonarjo Si B rumahnya kenduruan Dipesan oleh si B Proses pengirimannya dari A ke B itu dinamakan distribusi Entah itu dikirim sendiri Si A mengirim sendiri Atau si A meminta bantuan jasa dari seorang distributor Seorang distributor Atau jasa orang lain atau ojek Itu dinamakan proses distribusi Proses penyaluran barang dari produsen kepada konsumen Atau dari si pembuat kepada si pembeli Proses penyalurannya Itu dinamakan distribusi Orang yang menyalurkan distribusi Orang yang menyalurkan distribusi Atau kegiatannya dinamakan distribusi Kegiatannya dinamakan distribusi Contohnya lagi Wisnu Pengusaha Tahu Wisnu pengusaha Tahu di kebonarjo Terus Mas Mas Albar Membeli tahu dari Wisnu Karena mas Albar Rumahnya jauh Akhirnya Wisnu menggunakan jasa tukang ojek Atau ojek online Proses pengirimannya itu dinamakan distribusi Proses penyaluran barang dari produsen kepada konsumen Itu dinamakan distribusi Buk Distribusi Itu harus kalian ingat Salah satu aktivitas penting dari kegiatan ekonomi adalah distribusi barang antar daerah Distribusi barang antar daerah Contohnya Daerah pantai Penghasil Ikan laut Daerah petani Penghasil Penghasil apa? Penghasil pak Padi, palawisa, dan sebagainya Proses pengirimannya nanti Itu dinamakan distribusi antar daek Daerah-daerah pantai Atau antar wilayah pantai Dengan antar wilayah Pertah Pertanian Atau Jawa Timur, Jawa Tengah Pertanian Pertanian Penghiramannya itu dinamakan distribusi antar daek Antar daerah Faktor pendorong dan penghambat kegiatan distribusi Ada faktor pendorong Tentunya juga ada faktor penghambat kegiatan itu Semua kegiatan itu pastinya Ada faktor pendorongnya dan ada faktor penghambatnya Ada sisi positifnya Juga ada sisi negatifnya Faktor pendorong distribusi antar daerah Sebagai berikut Distribusi itu bisa berjalan Distribusi itu bisa terlaksana atau dilaksanakan apabila Satu Ketersediaan pasokan barang Apabila ada barang Maka distribusi bisa dilaksanakan Contohnya si A mau membeli barang Televisi Misal contoh Si A mau membeli barang televisi Membeli televisi Sedangkan televisi yang mau dibeli habis Berarti kan tidak bisa Distributor itu mengirim barang Kenapa? Karena barangnya habis Jadi Faktor pendorong distribusi yang pertama adalah Harus ada Ketersediaan Barang Kalau barangnya habis tidak bisa Atau bisa mencari barang di tempat yang lain Yang kedua Alat angkut Atau transportasi yang memadai Faktor pendorong distribusi yang selanjutnya adalah Ada alat angkutnya Atau transportasi yang memadai Misal Mau membeli Material Membeli material Tidak ada alat transportasinya Masa mau dipikul Misal membelinya Di Apa? Berbeda daerah Atau jauh Masa mau dipikul Kan tidak mungkin Harus ada Alat atau transportasi yang memadai Harus menggunakan kendaraan angkut Berupa damtruk Atau Yang lain sebagainya Kalau mau membeli apa? Material 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 bangunan Misal contohnya Itu harus ada alat angkut yang memadai Itu tentunya seperti itu Yang kedua Maaf Yang selanjutnya ada Infrastruktur distribusi memadai Seperti jalan Jalan raya Faktor pendorong Distribusi yang selanjutnya adalah Infrastruktur Contohnya Jalan raya Harus memadai Tujuannya untuk apa? Agar lebih efisien Agar proses distribusi Proses pengiriman barang Lebih cepat Apabila tempat atau jalannya kurang memadai Pasti proses pengirimannya Akan terlambat Atau tidak sesuai dengan target atau jadwal Jadi Proses distribusi itu harus sesuai Ya Infrastrukturnya harus memadai Sama seperti alat angkut tadi Atau alat transportasi yang memadai Untuk proses pengiri Alat angkutnya Alat transportasinya memadai Efra Itu kejalan raya Juga harus memadai Seperti itu Faktor pendorong distribusi yang selanjutnya adalah Biaya pengangkutan cukup murah Biaya pengangkutan cukup murah itu misalnya Seperti ini Misal Dari daerah Si A Orang rumahnya Tuban Si B rumahnya Tuban Si C rumahnya Tuban Si D rumahnya Tuban Ya membeli barang Di luar daerah Tuban Misal contohnya Nah lewat jasa angkut Itu bisa Ya bisa Dari berbagai Pembeli tadi Dari berbagai konsumen tadi Ya Misal Menggunakan Membelinya lewat apa All shop misal Di salah satu all shop Misal Di Lazada Atau Shopee Atau Tokopedia Misal Membeli di salah satu all shop itu tadi Semua Dari A sampai D Membeli di salah satu all All shop tadi Membelinya sama Barangnya beda Tapi all shopnya sama Ya proses pengirimannya Itu bisa Bareng Ya Bisa bareng Kenapa Untuk Apa Untuk Mengurangi biaya Transport Tasi Atau untuk Mengurangi biaya Pengiriman Karena wilayahnya Sama Itu tadi Yang selanjutnya Faktor penghambat Distribusi Antara daerah Terhambatnya Pasokan Barang Jika barang Tidak ada Mak Tadi yang mempatkan Katakan Tidak bisa mengirim barang Karena barangnya Tidak Tidak ada Mau yang dipesan aja Tidak ada Kosong Apa yang dikirim Mak tentunya Tidak bisa Faktor cuaca Yang tidak mendukung Proses pengiriman Proses distribusi Faktor penghambatnya Yang kedua adalah Cuaca yang tidak mendukung Misal Contoh Membeli barang Contohnya barang itu Pengirimannya harus lewat Laut Misal Ya pengirimannya harus lewat Laut Nah kalau cuaca yang tidak mendukung Pasti akan Ada Hambatan Atau pengirimannya pasti Terlambat Tidak sesuai jadwal Ya Lanjut Kurangnya armada Pengangkutan Kalau Proses pengirimannya itu Armadanya kurang Alat transportasinya Kurang Pasti Pengirimannya akan Terhambat Tidak bisa cepat Ya Biaya pengangkutan yang tinggi Kenapa kok Biaya pengangkutan yang tinggi Tadi Ada yang membeli di salah satu All shop Si A Memperangkutan Dia membeli di salah satu All shop Hanya dia sendiri Dia membeli di all shop Luar daerah Ya Membeli di all shop Tapi barangnya Ada di luar daerah Penjualnya ada Di luar daerah Yang membeli Hanya dia saja Pasti proses Distribusinya Atau Biaya produk Distribusinya Akan mahal Karena yang membeli Di daerah itu Hanya dia Tidak ada barangannya Bisa dikatakan Seperti itu Atau Barang yang dia beli Bebannya Sangat tinggi Misal Bebannya Sampai Puluhan Kilo Karena Proses pengirimannya itu Juga dihitung Melalui Beban juga Kalau bebannya tinggi Otomatis biaya pengiriman Juga akan semakin Semakin tinggi Ya Jarak itu juga Mempengaruhi Biaya pengiriman Ya Kualitas Infrastruktur Distribusi Kurang baik Tadi yang membatin Katakan Kalau infrastruktur Jalannya kurang baik Pasti Proses pengiriman Akan Terlambat Atau kurang Cepat Itu tadi Nah Itu Itu Pengertian dari Distribusi Jika Nanti ada yang ingin Kalian tanyakan Bisa kalian tanyakan Pada waktu Ketemu Pak Dain Atau Di Bapak Ibu Bulu Jaga yang bigat Atau Yang Anak yang bajak Bisa langsung Bertanya di grup Ya Atau bisa langsung Jafri Pak Dain Ya Gup itu Dari Pak Dain Kalau punya Pak Dain Minta maaf Tetap Jaga kesehatan kalian Jaga pola makan kalian Jaga istirahat kalian Ya Selamat Beraktifitas Selamat Menuntut ilmu Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton